Intro Kenapa kita perlu berpuasa? Secara medis itu baik buat kita Karena kita cenderung lebih banyak Dari waktu ke waktu kita makan Dan ada waktunya kita mendiamkan tubuh kita Jadi puasa itu seperti detox Dokter pun menganjurkan untuk kita Ada waktu-waktu dimana kita ambil puasa Untuk membuat istirahat dalam tubuh kita Dan biar racun-racun itu dikeluarkan Dan saya yakin tubuh fisik kita akan lebih kuat Waktu kita berpuasa Saya pun mengalami ketika saya berpuasa Itu saya merasakan bahwa kekuatan Tubuh saya itu lebih fit, lebih kuat Yang kedua, puasa itu diajarkan oleh Alkitab Jadi kalau gak penting ya gak mungkin diajarkan Nah Yesus pun selama dia di muka bumi Dia terbataskan Di puasa itu sepertinya kita menyadari Keterbatasan kita Kita perlu bergantung dengan Tuhan Dengan Bapak Yesus pun melakukan itu selama di muka bumi Dia juga manusia Dan dia bergantung penuh dengan Bapak Dan di waktu tertentu Sebelum mulai pelayanan Dia akan bertahan berpuasa 40 hari Dan melihat bagaimana kemampuan surga Itu menyertai Yesus dan dia mengalami begitu banyak Kemenangan Yang Bapak dan surga berikan ke dalam hidupnya Yang ketiga Puasa itu penting karena membuat kita Membangun manusia roh kita Manusia roh kita ketika kita bangun Akan sensitif dengan yang namanya Roh Tuhan Tuntunan-tuntunan Tuhan Suara Tuhan Ketika kita berpuasa Daging itu ditundukkan Daging itu menjadi lemah Dan roh akan menjadi semakin kuat Staminanya akan meningkat dalam hidup kita Dan itu waktu-waktu dimana kita bisa mendengarkan jelas suara Tuhan Jadi kenapa puasa Kenapa kita berpuasa Karena kita butuh tuntunan dalam kehidupan kita Tanpa kita dengar tuntunan dari Tuhan Kita kan berjalan dan tidak tahu arah Kan ada banyak umat Tuhan itu mengalami kekalahan Jadi berpuasa itu baik buat kita Supaya kita dari waktu ke waktu dituntun Dari satu kemenan pada kemenan yang lain Dimana Tuhan tuntun kita Disulang ke kemenan buat kita semua Puasa yang baik dan berapa lama Harus berpuasa Puasa itu disiplin rohani ya Jadi jangan tunggu ada masalah Jangan tunggu kita pengen ngalami terobosan Baru kita berpuasa Jadi bagi saya Puasa adalah disiplin rohani Ambillah waktu dengan teratur Berkomitmen untuk kita mengambil puasa Dan puasa kapan waktunya Waktu kita sedang ngalami Yang namanya kekeringan rohani Kita gak bisa lagi mengalami perkara-perkara Tuhan Kita gak bisa lagi mengalami hadirat Tuhan Kita gak bisa lihat lagi Tuhan Tuntunan Tuhan Kita gak bisa lihat lagi Kita gak bisa mengalami lagi perkara-perkara miracle Dari Tuhan Nah itu waktu dimana terbaik kita harus berpuasa Dan bukan cuma itu Kalau kita butuh terobosan juga Ada banyak hal yang kita butuh jalan keluar Dalam kehidupan kita Kita butuh terobosan Ada kadang-kadang hidup yang stagnasi Kita butuh mengambil waktu Untuk waktu-waktu dimana kita berpuasa Dan terobosan di dalam keterikatan Kadang-kadang dalam hidup kita itu ada banyak ikatan Dosa-dosa lama kita manusia lama kita Itu gak bisa Hanya dengan kita berdoa Atau kita beribadah membaca firman Nah waktu kita ambil waktu berpuasa Dikatakan di firman natius 17 Kan ada jenis Yang itu gak bisa hanya dengan doa Tapi doa tambah puasa Nah ada jenis yang ikatan dalam kehidupan kita Yang itu butuh untuk kita Mengalami yang namanya doa dan puasa Jadi itu waktu dimana kita harus tahu Kita berpuasa Berapa lama Ya bergantung dengan komitmen sih Berapa lama kita mau berpuasa Disini tentunya gereja seringkali mencanangkan puasa Peraya Itu kita bisa bersama-sama Tapi ada waktu dalam kehidupan kita pribadi Sebagai gereja dan umat Kalau Anda mau ngalami dari waktu kemenangan Ya Anda harus berpuasa Mengambil waktu-waktu disiplin rohani Mengambil waktu komitmen sendiri Jadi ambil aja Sesuai dengan tuntunan dari Tuhan Buat hidup Anda Kita bisa belajar dari semua tokoh-tokoh Alkitab Yesus tadi memulai dengan 40 hari berpuasa Sebelum dia pelayanan Ada puasa Musa juga Waktu dia naik ke Gunung Sinai Dan dia mendapatkan dua lobatu Dengan 10 perintah Tuhan Untuk dibagikan kepada umat Israel Dan hari ini kita juga mengalami Dari apa yang menjadi perintah Tuhan Kita dapat berkatkan Dan bukan cuma itu Ada puasa Daniel 21 hari Berpantang dengan makanan Makan nikmat Ketika Daniel butuh yang namanya penyingkapan Pewahian Tuhan Dia berpuasa 21 hari Jadi disitu dikatakan Dia di alam Ada peperangan rohani Dimana ketika dia berdoa hari pertama Itu udah didengar Tapi dikatakan ada Ada kerajaan Persia Itu menghadang Malekat yang membawa Berkat Yang membawa Apa yang Daniel butuhkan Nah pada waktu itu Ketika dia berpuasa 21 hari Maka Tuhan kirim malekat Perang Dan disitulah Apa yang Tuhan berikan Penyingkapan kepada Daniel Itu bisa tiba Jadi ada banyak Ketika kita berdoa puasa Maka di dalam alam Terjadi sesuatu Yang membuat kita itu Bisa mengalami penyingkapan Dari Tuhan Ada juga puasa Esther Ini 3 hari Puasa penuh Tidak makan dan minum Ya dan ini Sangat powerful Menyelamatkan satu bangsa Bayangkan Bahkan hari itu pun Binatang pun disuruh berpuasa Puasa buat saya adalah Mengalami kematian daging Ketidakpercayaan kita diubah Menjadi titik kemenangan Bahkan musuh pun di kalahkan Waktu kita benar-benar Mengambil sikap Merendahkan hati kita Dan bergantung sama Tuhan Jadi bagi saya Puasa itu powerful Lakukan itu Dengan sebuah keyakinan Karena puasa yang Benar-benar mengalami sebuah Kekuatan Ada yang namanya Puasa yang benar-benar mengalami Dampak Itu waktu kita berpuasa Dengan benar Seperti yang dikatakan Yesaya 58 Kita yakin Ada begitu banyak Doa kita akan didengar Terang akan merekah Di hidup kita Dan ada begitu Perkara-perkara yang Diluar kemampuan kita Selangkah kemenangan Yang Kita akan alami Jadi kapan waktu berpuasa Sekarang Waktu Anda Ingin Mengalami kemenangan Berpuasalah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton T